Pada zaman Rasulullah pernah dikisahkan seekor harimau menolong salah seorang sahabat, siapakah sahabat tersebut? Dialah Safina radiyallahu anhu, Safina adalah pelayan Rasulullah yang setia, suatu hari, ia diperintahkan ke suatu tempat oleh Rasulullah yang mengharuskan ia melewati sungai. Tiba-tiba perahu yang ditumpanginya pecah, Safina terus hanyut terbawa aliran sungai, sampai akhirnya ia terdampar di sebuah hutan. Betapa bingungnya Safina karena hutan tersebut sangat asing baginya, ia pun terus berjalan mencari jalan keluarnya. Ya Allah bantulah hamba mencari jalan, gumamnya. Tiba-tiba ada seekor harimau, dan itu membuat Safina sangat kebingungan. Ia hendak lari menghindar, dan itu sudah tidak mungkin lagi. Setelah mengumpulkan keberanian, disapalah harimau itu dengan sebutan Abu Harits. Wahai Abu Harits, aku ini pelayan Rasulullah, tak disangka harimau itu mengangguk seolah mengerti, perlahan hilang rasa takut yang mendera Safina, kemudian harimau itu mendorong-dorong Safina. Oh kamu mau mengantarku, tanya Safina heran, subhanallah ternyata harimau itu mengantarkan Safina sampai ke perkampungan. Safina pun selamat dan dapat kembali bertemu pada Rasulullah.